Pada pagi menjelang siang yang luar biasa ini, kita berikan aplos dulu buat Pak Menteri. Kita ada kesimpulan rapat Pak Menteri, silakan ditampilkan. Saya bacakan kesimpulan rapat Komite 1 DPDRI dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selasa 14 November 2023. Satu, Komite 1 DPDRI mengapresiasi Kementerian Pan-RBRI dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia ASN yang kompetitif dan birokrasi yang profesional serta melayani dengan menerapkan tujuh agenda transformasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Setuju ya Pak Menteri ya, kita apresiasi nih. Normatif yang kedua, Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RBRI untuk terus mempersiapkan birokrasi yang berdampak dengan memangkas proses bisnis dan menjadikan birokrasi yang lincah menuju Indonesia Mas 2045. Nah, Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan-RBRI untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, guru, dosen, dan satpol PP untuk diprioritaskan menjadi P3K sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta daerah otonomi khusus. Ya, setuju ya Pak, karena tinggal tunggu PP-nya saja sebenarnya. Komite 1 nomor 4 DPDRI mendorong Kementerian Pan-RBRI untuk melakukan percepatan kebijakan terkait P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Ya, ini tunggu PP-nya saja, mohon dipercepat Pak. Yang kelima, Komite 1 DPDRI dan Kementerian Pan-RBRI sepakat untuk melibatkan DPDRI dalam pengawasan pelaksanaan seleksi PNS dan P3K di daerah. Selain itu, DPDRI juga dilibatkan dalam program-program penguatan reformasi birokrasi di daerah, khususnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional di daerah. Mungkin ada yang bertanggapi Pak? Ini artinya bukan rekomendasi ya, jadi DPD jangan kasih rekomendasi, tolong diluluskan. Tapi artinya kita mensosialisasikan program Pak Menteri pada saat kita melakukan reses, presentasi Pak Menteri tadi, mohon kami mohon izin ya, untuk mengumpulkan BKN dan juga badan BKD. Ya, untuk kita presentasikan ini, platform dan program dari Pak Menteri. Ya, dan melibatkan dalam pelaksanaan seleksi pengawasan. Artinya kita juga melakukan pengawasan terhadap seleksi PNS dan P3K di daerah. Ibu, sesmen silakan. Ijin Pak, pimpinan, izin Pak Menteri dengan izin Pak Menteri. Mungkin untuk yang nomor lima ini, tidak dalam kerangka pelaksanaan pengawasan tadi Bapak, tapi bersama-sama mungkin untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya mungkin diperbaiki kalimatnya Bapak. Ya, dalam sosialisasi ya. Komite 1 mendukung program Kementerian PAN-RB, seperti itu, dalam mesosialisasikan seleksi PNS. Ya, Komite 1 mendukung program Kementerian PAN-RB dalam melakukan dalam sosialisasi seleksi PNS-PPK di daerah. Serta program-program penguatan reformasi birokrasi gitu, Pak. Serta program-program penguatan. Nah, itu langsung selain di PDRI juga di lebar itu dihapus semuanya. Terima kasih di daerah titik begitu saja, Pak. Karena di dalamnya sudah termasuk fungsional, Pak. Oh ya, sudah jelas ya. Mendukung program Kementerian dan sosialisasi. Setuju ya, Pak Menteri ya? Oke. Yang terakhir, ini dari Papua. Komite 1 DPDRI meminta Kementerian PAN-RB untuk memperhatikan pengaturan khusus terhadap pengangkatan dan penempatan pejabat ekselon dan penerimaan ASN di daerah otonomi baru, DOB di Papua. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Ya, sudah dieksekusi sebenarnya. Siapa lagi? Silakan, puang. Nomor 6, tidak ada masalah. Tapi ada poin yang saya usulkan dan mohon direspon tentang kewenangan pejabat, diskresi pejabat kepala daerah, baik Gubernur maupun Pak Ati, dalam pengangkatan pejabat, yang 3 bulan setelah menjabat, berarti ini kan ada yang September atau Oktober, maka pas Januari dia bisa melakukan mutasi besar-besaran untuk menuju Februari 2024. Itu Mendagri, Pak? Iya. Nanti waktu Pak Mendagri kita... Tapi ini kami mohon dipantau oleh Kemumpan-RB bagaimana kira-kira kalimatnya atau hanya menjadi sebuah kesepahaman karena akan merusak sistem PAN-RB nanti ke depan. Artinya berdampak luas, Pak, ke depan. Nanti akhir lagi Gubernur baru di September, pelantikan Desember, Januari. Terjadinya mutasi yang sama. Ini meskipun ada edaran kami, tidak otomatis mereka 3-6 bulan bisa memutasi. Karena harus ada penilaian kinerja. Kalau mereka tidak punya penilaian kinerja, dia tidak bisa. Nah, masalahnya selama ini kan penilaian kerja setahun sekali. Nah, sekarang dia harus merubah penilaian kerja setiap 3 tahun sekali yang tertulis. 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau mereka meskipun sudah 6 bulan tapi tidak melakukan penilaian kerja, dia tidak bisa. Jadi surat edaran kami harus berdasarkan penilaian kinerja. Kalau dia memanipulasi dengan backdate, bagaimana? Baik, cukup ya karena waktu kita. Pasti tidak bisa, karena nanti diawasi yang lain kan. Baik, saya rasa cukup ya. Yang poin 6 kita sepakati. Demikian. Kenapa? Enggak, itu waktunya. Ini kebetulan Pak Menteri ATR sudah tiba ya. On the way ya. Oke, baik kita melanjutkan rapat selanjutnya. Terima kasih buat Pak Menteri. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Jemput Pak Bupati jadi Menteri. Teruslah berkolaborasi mempan RB dan DPDRI menuju Indonesia yang maju dan mandiri. Saya tutup. Wabila taufik walidawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Aceh jangan ditantang Bantun, Pak. Sumatera kita ini. Terima kasih telah menonton.